Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut Sama-sama belajar Wantewan hadis Riyadus solehin dari Abu Musa al-Ash'ari Dia berkata Rasulullah s.a.w bersabda Ada tiga orang yang akan mendapat dua pahala Yaitu Seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya Dan beriman pula kepadaku Kepada Muhammad s.a.w Ketika kedatangannya Seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya Dan seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita Lalu dia memperlakukannya dengan baik Mendidiknya dengan baik Dan mengajarinya dengan sebaik-baik pengajaran Kemudian membebaskan dan menikahinya Maka baginya dua pahala Ada tiga golongan yang mendapatkan dua pahala Yaitu Orang-orang ahli kitab Ahli kitab ini Nasrani atau Yahudi Ia mengimani nabi mereka Nabi Musa, Nabi Isa Lalu Hidup panjang umur Dan Datangnya nabi Muhammad Ia juga beriman kepada nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka memperlakukan dua pahala Pahala beriman kepada nabinya Dan pahala beriman kepada nabi yang terakhir Yang kedua Budak Yang Patuh kepada Allah Dan juga patuh kepada tuannya Ini mendapatkan dua pahala Lalu Majikan yang punya budak wanita Lalu ia mendidiknya Mengajarinya Memberikan ilmu Lalu memerdekakannya Dan menikahinya Mendapatkan dua pahala Bagi si Majikannya Masya Allah Sekarang kita hadis Kudsi Safwan bin Muhris Al-Mazini Berkata Ketika aku sedang berjalan Bersama Ibnu Umar R.A Sambil kupegang tangannya Tiba-tiba ada seseorang Laki-laki Menghadang dan berkata Bagaimana kamu mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Tentang An-Najwa Pembicaraan rahasia Antara Allah Dengan hambanya Pada hari kiamat An-Najwa itu Maka Dia berkata Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Allah mendekatkan Orang beriman Lalu dia menutupi Sisi badannya Dan berkata Apakah kamu akui Dosa yang ini Dan dosa yang itu Hamba itu berkata Iya Tuhanku Sampai ketika Hamba itu mengakui semuanya Dan menganggap Dirinya celaka Tapi Allah berfirman Aku telah menutupi Dosa-dosamu itu Di dunia Maka aku ampun Engkau hari ini Lalu Dia pun diberi Catatan kebaikannya Ada pun orang kafir Dan munafik Menjawab Mana saksi-saksinya Oh Orang kafir Dan munafik ini malah Minta persaksian Mana saksi-saksinya Mana buktinya Mereka orang-orang Yang berusta Kepada Tuhannya Sungguh Larat Allah Ditimpahkan Atas orang-orang Zolim Ini kita Korelasinya Sama seperti yang kemarin Kita bahas Perbedaan Maha pengampun Dan maha pemaaf Ketika Maha pengampun Ketika di hari kiamat Allah akan Menyidang kita Kita akan Disidang Lalu Diadili satu persatu Lalu Dikasih Tirai Ditunjukkan semuanya Ini benar karena Dosa-dosamu Dicek semua Benar ya Allah Hamba itu sudah merasa Akan binasa Akan celaka Tapi Allah mengampuni Oke Wiss Aku ampuni Dosa-dosamu Silahkan masuk surga Aku ampuni Tapi tetap diungkit Dosanya Berbeda dengan Afon Permaafan Gak dibahas Dosa-dosanya Hamba ku Aku ridho Kepadamu Atas segala Kejadian yang ada Di dunia Itu Aku ridho Dan aku maafkan Segala dosa-dosamu Silahkan langsung masuk surga Gak Ditunjukkan Dosa-dosanya Nah ini Hadis Hadisnya ini ada Alhamdulillah Aku lupa Lihat Assalamualaikum Waalaikum Inna Allah Waalaikum Subhanakallah Wabiham Dika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh